Memasuki musim hujan, sejumlah petani di Blora, Jawa Tengah menyambutnya dengan mulai menanam padi. Di belayah ini, petani memiliki cara yang unik untuk menanam padi di sawah yakni dengan cara ditimbun. Meski belum merata, datangnya hujan disambut petani di Blora, Jawa Tengah. Petani mulai membajak lahan sawahnya untuk menanam padi. Penanaman dilakukan di areal persawahan yang cenderung kering karena masih minimnya hujan dan irigasi. Seperti yang dilakukan Ahmad Nur Salim, ia menggunakan cara unik untuk menanam padi di lahan sawahnya, yaitu dengan sepeda motor yang terlihat diikat dengan kayu di belakangnya. Setelah itu padi gogo dimasukkan ke dalam lubang tanah sebelum akhirnya ditutup dengan tanah. Meski masa panen harus menunggu selama 120 hari sejak masa tanam padi gogo, cara ini dirasa lebih mudah dibanding menanam padi dengan menabur benih terlebih dahulu. Ini menanam padi dengan cara tanam gogo. Kenapa mas? Kalau tanam gogo itu hasilnya lebih banyak. Tapi kekurangannya kalau tidak ada hujan itu rumputnya banyak yang tumbuh. Jadi kekurangannya tanam gogo itu, ya rumput kalau hujannya tidak sering lah, itu rumputnya bisa banyak yang tumbuh. Nah berarti ini lebih, nanti panennya lebih cepat? Kalau panennya lebih lama. Misalnya ini dari, bukan padi setelah tebar, itu umurnya sekitar 120 hari. Kalau tanam dari, langsung tanam padi itu, dengan pipit wineh itu, itu hanya 90 hari. Mas, ini caranya gimana tadi pas menanamnya? Menanamnya itu padi, padi dikasih, apa itu? Obat, pesticida, semacam marshal, apa-apa itu supaya tidak ditanam, supaya tidak dimakan. Terus dimasukkan ke lubang? Ya dimasukkan ke lubang, setelah itu di, istilah diuruk. Sejumlah petani berharap di musim tanam pertama, nantinya pemerintah dapat lebih membantu petani. Terutama harga benih padi supaya lebih murah dan mudah mendapatkan pupuk bersubsidi. Dari Blora, Heri Purnomo, INews, melaporkan.